Intro Menyambut Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Minggu 11 Agustus 2019 esok, NT Corp berpartisipasi dengan menyerahkan puluhan hewan kurban jenis sapi sebagai bentuk kebersamaan dan saling berbagi antar sesama. Puluhan ekor sapi tersebut nantinya akan didistribusikan ke beberapa wilayah di Indonesia seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta. Untuk wilayah DKI Jakarta, sebanyak tujuh lokasi didistribusikan, salah satunya di Masjid Jami Al-Falah, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami Al-Falah, Herusi Swoyo menyatakan, hewan kurban ini tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Untuk saat ini yang baru kita terima adalah untuk kolektif sapi sendiri adalah satu dan untuk kambingnya adalah dua ekor. Untuk sapi ini sampai masuk, kemungkinan besar untuk besok, mungkin besok ada yang lebih masuk lagi. Saya berharap sih nanti di wilayah yang warga-warga tersebut biasanya ada. Biasanya kalau untuk seperti hal itu, itu mendadak. Menadak seperti satu hari sebelumnya, biasanya mereka akan menyerahkan kepada kami. Dan kami sendiri bekerja dari mungkin besok pagi sampai malam itu sudah siap untuk menerima. Menerima kambing korban dan atau sapi yang untuk kolektif seperti itu. Saya atas nama RW07 dan serta lulu warga Rampung Baru, mengucapkan di RW07 Pak tentunya mengucapkan terima kasih atas pembangan dengan satu buah ekor sapi yang mana entah nanti akan dilakukan pendisipusannya melalui dari pihak manit. Berbagi dengan sesama merupakan cermin dari pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Hal itu ditanamkan dalam manajemen NT Corp. Kami selaku pengurus daripada PT. NTF, Nurintang Pembolon Family, di bawah grup perusahaan NT Corporation selalu menyambut baik setiap hari-hari besar keagamaan, baik agama apapun. Karena di dalam semua agama mengajarkan kebaikan-kebaikan, bagaimana mengajarkan saling mengasihi sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan pada lebaran haji atau idul adha pada tahun ini pun juga, kami memberikan sedikit perhatian kami di mana Tuhan sudah memberikan yang lebih kepada NT Farm khususnya untuk berbagi kebahagiaan kepada warga yang tinggal di sekitaran PT. NT Farm. Semoga apa yang kita berikan pada hari raya lebaran idul adha kali ini bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar yang membutuhkan. Terima kasih. Usai penyerahan hewan kurban di Masjid Jami Al-Falah, Kelurahan Gayu Putih, Jakarta Timur, seluruh manajemen NT Corp menyempatkan diri berkeliling lingkungan setempat untuk menyapa warga. Pak, kalau dari depan sampai sini? Enggak, masih banyak. Enggak, masih banyak. Dari Jakarta, Treiswanto, Diomalau, Nusantara TV melaporkan. Kan kita pakai bendera juga. Oh benar. Oke ya Pak. Iya Pak.